Kita banyak menuntut anak kita, supaya tidak begitu, maka kamu harus begini, kamu harus begitu. Tapi gak sadar, kitanya juga gak nge-upgrade diri. Si sandwich itu memang kan keliatannya gitu ya, kayaknya dia tekan dari atas, dia tekan dari bawah. Kenapa menjadi kayak itu masalah? Kalau saya menarik, sebenarnya tekanan dari atas itu tuh masa lalu lho sebenarnya. Iya, masa lalu. Kalau mau hidup lebih nyaman sih, tekanan itu gak usah dibawa sampai ke sekarang. Misalnya gimana kita ingat ya, orang tua dulu saya mengharapkan saya ranking di sekolah, punya pekerjaan bagus, udah di tuanya. Iya masa iya masih mengharapkan anaknya ranking juga? Kan enggak gitu. Manusia itu kan fitrahnya adalah mencari, mendapatkan pemahaman saya ini buat apa di dunia. Kan keberadaan saya itu buat apa sih? Ternyata Bi, lamanya usia pernikahan itu gak menjamin sakinahnya rumah tangga. Ambi, sejak pandemi ya, obrolan tentang kesehatan mental itu jadi trending topic. Mendadak orang banyak yang depresi, apalagi anxiety, depresif disorder. Trending bunuh diri juga tinggi. Iya gitu, anak muda bilang kena mental. Ternyata itu bukan cuma sama anak remaja, orang dewasa juga banyak ngalamin hal yang sama. Punya masalah dengan kesehatan mental. Nah ini paling pas Bi, kita ngobrol soal ini dengan pakarnya langsung. Dengan di ekspert ya, di spesialis ya. Spesialis di rubrik kita. Beliau ini artis, tapi juga psikolog. Allah. Keren ya, Masya Allah. Ada Mbak Desi Ilshanti disini. Alhamdulillah. Assalamualaikum Mbak Desi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Insya Allah. Jadi ini cocok. Udah, soalnya beliau itu sehat fisik dan mental. Beliau di mentalnya dan fisiknya juga sehat. Betul. Pemadukan. Itu dia. Ternyata Bi, lamanya usia pernikahan itu gak menjamin sakinahnya rumah tangga. Ya Mbak Desi ya? Iya. Jadi kan tadi kita pikir tuh dulu ya, waktu saya juga baru-baru menikah tuh, kalau udah lama gitu kan. Semakin kenal. Udah serumah, ngobrol terus gitu. Pasti makin-makin kenal dong. Tapi ternyata makin kesini, saya makin dihadapkan. Kalau gak yang cerita dari kalian langsung. Atau bahkan dari teman sendiri, dari keluarga sendiri yang memang benar-benar dibilang setelah sekian belas tahun menikah, eh berpisah. Baru-baru ini, baru banget teman ada cerita, ada kenalannya. 22 tahun apa, 20 sekian tahun menikah, berpisah. Tapi memang secara tahapan perkembangan itu jadi masuk akal. Kenapa kok baru bercerai di usia segitu gitu pernikahannya. Karena pada saat usia pernikahan 20 tahunan itu kan anak udah kurang lebih segitu juga ya. Umurnya 20-an tahun, di atas remaja lah gitu. Di atas remaja, anggapannya, ah dia udah ngerti, udah gak apa-apa nih. Gak ada orang tuanya atau dia sudah paham bahwa orang tuanya tidak baik-baik saja. Bahkan ada kasus yang anak-anaknya yang mendukung. Gak ada daripada berantem mulu, apa mama, udahan aja lah. Gitu kan, ada yang kayak gitu kasusnya ya. Sehingga di usia pernikahan yang sekian belas tahun, Namun, itu bukan berarti tiba-tiba kok bercerai. Sebenarnya masalah udah dari sejak tahun awal-awal tahun. Tumpuk, menumpuk, menumpuk. Menumpuk, menumpuk. Kayaknya yaudah deh, anaknya udah gede, kayaknya udah aman nih, udah bisa ini-itu. Mungkin istri juga karirnya udah membaik, suami juga karirnya udah cukup mapan. Ekonomi juga. Yaudah, gitu. Lebih kepada kayak gitu kalau yang udah belasan tahun ya. Ya mungkin kalau misalnya ada kasus-kasus yang tiba-tiba gitu ya. Biasanya itu kan karena ada orang ketiga. Itu ya memang mungkin juga sih. Tapi kebanyakan ya gitu, udah menumpuk masalah sih dari sebelumnya. Nah, berarti gak boleh menumpuk masalah. Menumpuk, menumpuk, gak selesai jadinya sampah masalah. Iya, gitu ya. Dan ternyata kalau kita perhatikan, banyak juga yang konsultasi ke kita, mungkin berawal juga perceraian itu banyaknya faktor. Bukan hanya orang ketiga. Tekanan hidup. Apalagi tadi pasca pandemi, banyak pengangguran. Kerja baru gak mudah. Sudah dapat kerja gak ideal. Biasanya hidup nyaman. Ditambah lagi sekarang ketidakpastian di mana-mana. Ekonomi gonjang-ganjing. Faktor-faktor yang membuat orang sampai level depresi itu apa, Pak? Yang paling dominan. Oke. Kalau manusia itu kan fitrahnya adalah mencari, mendapatkan pemahaman, saya ini buat apa di dunia? Kebredaan saya itu buat apa sih? Nah, itu kan akan memberikan jawaban, apakah saya cukup berharga untuk ada di sini? Makna hidup. Makna hidup. Itu tuh memang kalau udah tingkatan yang level-an ya. Sampai ke sana. Sebenarnya proses yang kita lalui ini, dari remaja sampai tua, itu tuh untuk mencari jawaban itu. Nah, kalau misalnya terus-menerus ditempa dengan yang, kayaknya saya gak ada di sini, gak apa-apa deh. Gak apa itu. Ngapain saya ada di sini? Jangan buat ngebebanin orang-orang aja. Aduh, itu mentalnya. Nah, itu kalau terus, istilah katanya kalau itu disuapin terus gitu ya, dikembangin terus selama-lama deh kan. Yaudah. Yaudah, yaudah, yaudah. Depresi itu gitu. Makin kebawa, makin terpuruk, makin merasa dirinya tuh gak ada di dunia ini, ya gak apa-apa. Atau gak juga dia karena ngerasa saking beratnya menanggung stres itu ya, menanggung beban hidup. Beban hidup itu adalah yang dia pandang. Maksudnya gini, bisa jadi kita orang lain ngeliat, kayaknya beban hidupnya beratnya sama-sama aja sama saya, gitu. Tapi kenapa kok dia ngerasa berat banget, gitu. Itu bisa. Artinya memang bagaimana seseorang itu memandang beban hidupnya itu. Pasti masing-masing orang punya beban hidup masing-masing, ya. Tapi gak serta-merta orang jadi depresi, gitu. Nah, memang itu ada faktor genetik juga ya, faktor internal bahwa dia dilahirkan, sama lah kayak fisik, kita punya tinggi berapa, ya kan. Tangan kita mungkin panjang sebelah, apa gimana. Mental juga dia punya kekuatan mental di sisi mana. Ada orang-orang yang memang terlahir, apa namanya, tidak terlalu kuat mental. Tapi saya gak bilang bukan berarti orang itu pasti akan depresi dan akan itu ya, ke arah sana. Gak juga. Tapi kalau dia menyadari, sama kayak kita tahu, kita punya kelemahan fisik di mana, kan kita bisa mengkompensasikannya. Apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi itu. Hanya saja mungkin orang-orang yang sudah terlanjur, gitu ya, ke arah tercebur depresi itu, menyadarinya telat. Atau justru tidak menyadari. Atau bahkan mendinai, menyangkal. Nah, itu yang memang menjadi memperburuk ya, artinya. Memperparah. Aku punya pertanyaan menarik, Pak. Mungkin bagi teman-teman juga kerasa ya, rumah tangga hari ini. Itu benar gak sih terasa ada beda rumah tangga orang dulu katanya lebih kuat mentalnya. Lebih tough, susah jalanin bareng. Air mata, jalanin bareng. Rumah tangga anak-anak sekarang. Ada, gak ada kontrakan rumah aja stress. Rumah tangga dua tahun pengen punya rumah. Mau mobil baru, mau semua baru. Benar gak anggapan itu bahwa anak-anak sekarang lebih rentan mentalnya. Dan anak-anak zaman dulu lebih tough. Ini benar gak? Yang kedua, kalau benar apa? Jalan keluarnya. Kalau ditanya benar gak benarnya, kelihatannya benar. Karena itu yang terpapar seperti itu. kita kelihatannya kenapa kok anak muda zaman sekarang seperti itu. Beda dengan yang zaman dulu. Saya ingat tuh beberapa tahun yang lalu ada ibu-ibu siapa saya lupa. Pokoknya bilang, kalau pernikahan itu pokoknya diterima aja. Suka gak suka diterima aja. Tidak apa tuh yang ngomong saya lupa deh. Saya pikir, iya, cuman kalau anak apa yang muda-muda sekarang tuh merasa, loh gak bisa main terima aja dong. Harus saling pengertian. Harus saling menerima. Kalau gak bisa gitu-gitu kan. Itu secara fakta saya melihat, iya ya, kayaknya memang seperti itu. Kalau ditanya, kenapa? Sepertinya pasti banyak faktor ya. Di antaranya adalah saya melihat teknologi. Kan yang membedakan zaman dulu sama zaman sekarang. Kemudahan. Kan teknologi ya. Ilmu juga kenapa berkembang? Ya kan ada teknologi. Teknologi semakin berkembangkan. Adanya ilmu. Jadi kemajuan zaman itu sangat ditandai dengan teknologi ini kan. Dan pakai teknologi itu yang anak muda sangat merasakan adalah sosial media. Informasi itu sangat terbuka. Terbanjir. Jadi wah mau ngambil ilmu yang bener sampai yang paling salah juga ada dengan mudanya. Beda dengan dulu. Lalu kita mau cari buku susahnya minta ambil. TV cuma TVRI. TVRI itu juga entah bener-entah gak bener. Cuma hanya itu aja. Kalau sekarang bisa dibanjiri gitu kan. ilmu sementara. Kita bicara ilmu parenting deh. Kalau misalnya pernikahan ya. Ilmu banyak sekali. Lagi-lagi karena perkembangan zaman ilmu juga bertambah. Nganek-nek kok ilmu yang didapat dari mana? Dari orang tuanya sebelumnya. Ya kan? Kita kan sudah betul. Dulu papa, mama, dulu kakek, nenek. Cuma gitu. Jadi cuman omongan-omongan jangan dari nenek moyang. Dan sosial media membuat anak-anak zaman sekarang melihat semuanya indah. Semuanya kan postingan yang indah-indah. Sementara begitu pas nikah. Wow. Fakta realitanya begini. Iya. Terus juga semakin berkembangnya juga ilmu psikologi itu mengendepankan keterbukaan kan. Katanya kan. Harus anak-anak itu didorong untuk berpikir kritis. Maaf ya. Dipatang sebentar. Ya. Karena kita tahu hari ini semua kebutuhan pokok terasa semakin mahal. Semakin gak terjangkau. Maka saya mau nawarin buat teman-teman semuanya. Mau gak punya bisnis yang bukan hanya berlimpah tapi pasti berkata. Dan yang bisa dijalankan dari rumah. Dan asiknya lagi dibimbing oleh para mentor expert di dalamnya. Produknya banyak. Mudah dijual dan produk kesehatan semua orang pasti butuh. Maka saya ngajak teman-teman semuanya gabung di Alana Bi Family. Dan saya Umus Sajat akan bersamai teman-teman semuanya di dalamnya. Masya Allah. Dan berita gembira lainnya Bi adalah bagi teman-teman yang bergabung sekarang juga akan mendapatkan hadiah logam mulia. Mas. Masya Allah. Jadi tunggu apa lagi teman-teman semuanya? Jangan ditunda-tunda. Yuk jadi bagian Alana Bi Pump. Yuk sekarang jangan tunda. Cus. Jadi memang berarti benar bahwa generasi muda hari ini memang relatif lebih rentan mentalnya. Kena mental orang bilang ya. Dibandingkan generasi dulu. secara solusi yang harus kita bisa lakukan teknis untuk anak keluarga apa yang bisa kita lakukan? Kalau ada yang ngalamin itu ya. Jadi kalau kita mikir masa depan berarti kan kita bagaimana mendidik anak-anak. Generasi jadi generasi kan ada satu, dua, tiga. Kita kan bilang garis besarnya aja ya. Generasi opa-oma generasi yang sekarang sama generasi cucu. kita kan mau mempersiapkan generasi cucu ini gimana supaya juga kuat di masa depannya. Artinya kalau saya sih melihatnya gini oke kita fokus ke masa depan tentu bagus gitu ya. Tapi jangan lupa untuk fokus yang masa kini gitu loh. Fokus untuk mempelajari diri kita yang sekarang ini kita kurangnya apa kita perlu menambah ilmu apa yang gak tepat racikannya itu apa. Jadi kenali dulu diri sendiri. Kalau yang namanya pendidikan kan future ya masalah masa depan supaya membuat masa depan lebih baik. Oke itu bagus adanya gimana supaya ke depan gak begini supaya ke depan begitu ya boleh sih tapi harus ada orang yang ngejaga sekarang dulu nih sekarang kita harus begini dia gak kenal dirinya sendiri kita harus gimana banyak masalah dalam parenting tuh gitu jadi gimana ya supaya anak kita gak gak terserat gak terjerat narkoba gimana ya anak kita supaya gak salah pergaulan gimana ya anak kita supaya gini-gini oke kamu nya dulu jadi orang tua yang benar gitu udah 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 mumpuni belum udah merasa mumpuni belum untuk menjadi orang tua yang bisa menjaga anak-anaknya fokus ke anaknya mesti diapain kitanya dulu equip our self dulu kita seperti orang tua yang dulu apa yang mesti kita harus menjadi bagaimana gitu baru kemudian kita tahu oh begini menghadapi anak-anak supaya masa depannya lebih jelas sayangnya yang saya dapetin teman-teman semuanya kita banyak menuntut anak kita supaya tidak begitu maka kamu harus begini kamu harus begitu tapi gak sadar kitanya juga gak nge-upgrade diri nah itu ketika tidak bisa nemenin anak main game game yang disalahin anak dan gamenya emang kenapa kalau mabar gitu kan misalnya ya dia nge-gaptek orang tua jadi bener ini dan ternyata masalah depresi ini dan sakit mental yang lain itu bukan cuma dialami oleh anak remaja tapi juga orang yang sudah tua di baperan iya yang udah 50 tahun ke atas kan pengalaman hidupnya kan udah banyak ya udah banyak lewatin ujian harusnya kan daya tahannya itu kan lebih lebih tinggi kan Bi dibandingkan kita ya harusnya karena jam terbang masalahnya kan iya iya gitu tapi pada orang tua kita sekarang banyak juga nemuin kasus ya Bi ya yang aduh gampang banget marah-marah nyalahin orang apa segala macem gitu nah apa mbak Desi penyebab kenapa ada orang tua yang juga ngalamin masalah itu nah jadi memang kita melihat yang namanya orang tua lebih lama hidupnya jadi pengalaman hidupnya jauh lebih banyak mestinya kalau menurut nalar kita udah ditempa segala macem gitu ya jadi logikanya udah lebih kuat seharusnya seharusnya tapi lagi-lagi ya tergantung dia ditempanya kayak gimana gitu kan itu satu kedua jadi kita ini manusia menjalani yang namanya tahapan psikososial gitu ya tahapan kehidupan lah tahapan kehidupan itu artinya pada masa rentang sekian tahun itu hidupnya dia akan berfokus pada apa kalau misalnya anak sekolah berfokus pada sekolah teman-teman sekolah pertemanan gitu ya terus lalu ini secara garis besar ya ketika dia sudah dewasa muda lulus kuliah berfokus pada karir membina rumah tangga baru gitu ya lanjut lagi dewasa tengah anak-anak mungkin sudah remaja gitu jadi fokusnya apa menjadi orang tua bagaimana dia menertur menyalurkan kembali ilmunya kepada keturunannya gitu sampai pada usia tua sekalipun itu juga ada tahapan perkembangannya jadi bukan berhenti sampai di usia kita atau sebelumnya enggak sampai usia udah 50-an tuh ada namanya tahapan perkembangannya tapi memang itu puncak ya nah kalau semuanya sesuai dengan teori ya sesuai harapan gitu baik-baik aja lancar-lancar aja di usia tua itu dia akan menemukan itu yang namanya acceptance menerima bahwa puas gitu ya wah saya sudah hidup selama 60 tahun dan saya puas ada kan orang tua yang hidupnya tuh tenang bahkan kalau udah yang udah puas udah tenang anak-anak udah ada apa lagi iya udah sampai ke tahap ya saya dipanggil kapan aja juga yuk bukan karena merasa amalnya cukup tapi kayak udah terima udah menerima udah puas menjalani hidup di dunia gitu ya ada yang kayak gitu tapi kalau dia pada saat melewati tahapan-tahapan perkembangan psikososialnya banyak goncangan banyak kerikil banyak kesalahan yang dia sampai di atas sana bukan menerima puas tapi despair jadi kayak keputus asaan kok hidup saya begitu ya menyesal coba dulu begini ya aduh jadi banyak pengeluh gitu ya penyesalan penyesalan tapi kan itu gak bisa diapapain udah lewat nah kalau udah kayak gitu udahlah orang tua itu sifat otaknya sudah mengkristalisasi hati sudah udah udah menjadi kristal udah gak bisa diapapain gitu ya kalau kita bilang udah kadung jadi mau diajak berubah pemikirannya gak bisa gitu mau off tapi emang gak bisa jadi lebih kayak yaudah kita hanya bisa melihat orang tua yang hidup dalam keputus asaan gitu itu yang membuat depresi makin berat karena kita hanya bisa kayak menjaga aja menjaga hidupnya tuh aman ya aman secara dia gak melakukan hal yang tidak diinginkan atau minimal kita mengurangi kesedihannya minimal jangan nambah beban jangan nambah beban kita fasilitasi lebih ke arah sana tapi memang itu berat sih itu berat pada akhirnya yang kita bisa lakukan adalah kita menjadi support bagi support sistemnya bagi anak-anaknya anak-anak yang menghadapi orang tua yang berat seperti itu anak-anaknya pun akan kena mental ya kan akan terasa berat yang ada kita yaudah kita kuatkan mental yang anak-anaknya supaya mereka bisa menjadi support sistem yang tetap dan selalu kuat buat orang tuanya si sandwich itu memang kan keliatannya gitu ya kayaknya dia tekan dari atas dia tekan dari bawah kenapa menjadi kayak itu masalah kalau saya menurutnya sebenarnya tekanan dari atas itu tuh masa lalu ya masa lalu kalau mau hidup lebih nyaman sih tekanan itu gak usah dibawa sampai ke sekarang ya kalau misalnya gimana kita ingat ya orang tua dulu saya mengharapkan saya ranking di sekolah punya pekerjaan bagus udah di tuanya iya masa iya masih mengharapkan anaknya ranking juga kan enggak cuman itu anak bukan anak kayak kita yang musim muda ini masih baper soal masa lalu yang dibilang masih belum tuntas dengan masa lalunya masih keinget-inget akan tuntutan orang tuanya padahal sebenarnya ya tentu mereka juga udah gak mikirin itu gitu sebenarnya hanya mungkin karakter ya karakter kebiasaan yang ya ngomongin yang soal lalu gitu kan tuntutan-tuntutan yang harusnya-harusnya tapi tidak sama gitu ketika orang tua kita menuntut kita dulu di masa sekolah ya sekarang dia tidak menuntut hal yang sama gitu loh jadi kalau dibilangkan sandwich gitu memang tekanan ke tekanan bawah tapi sebenarnya tekanan di atas itu tekanan masa lalu dibawa ke sekarang kalau tekanan yang bawah oke lah karena anak-anak kan memang baru ya baru hidup gitu ya yang dia tadi sebenarnya bisa digeser tergantung bagaimana persepsi kita aja kalau kita tidak melihatnya sebagai tekanan ya berarti kan ada yang menekan atas bawah ya masalahnya banyak orang tua yang menuntut kamu harus punya rumah kamu tuh udah nikah sekian tahun gak punya rumah istrimu tuh gak kerja jadi menyebabkan si suami ini gak tekan dari orang tuanya kan memang tadi mungkin rapor udah gak gitu tapi kamu itu ya masa udah kerja sekian tahun gak bisa ngasih mamah mana nih setoran bulanan bulanan itu berat jadi itu betul itu balik lagi ya kembali ke si si anaknya itu kan pembentukan karakternya orang dewasa itu kan dimulai dari anak-anak sampai remaja sampai dewasa gitu ya nah kalau yang benernya ya kita bicara idealnya di usia yang mungkin kalau sudah bekerja itu sudah udah patent jadi mau ya itu sama kan ketuntutan sosial tuntutan orang tua kan sebenarnya tuntutan dari luar kalau dia sudah patent dengan dirinya ya tuntutan dari luar bisa ditanggepi dengan slow yaudah saya lagi berusaha ya tunggu aja gitu kan tapi kalau yang pada saat menjalani tahapan perkembangannya gak slow akhirnya kayak itu tuntutan dari orang tua bahkan juga tuntutan sosial yang entah siapa ngomong aja bisa dibikin baper ya kan itu kan jadi balik lagi ya kitanya harus memang harus bener ngejalanin hidup kehidupan mental kita dari remaja itu harus bener supaya pada saat sekarang ini ya gak baperan gak gak lihat kanan kiri yang gak penting gitu bahkan akhirnya tuntutan dari orang tua pun kita bisa pahami gitu kenapa orang tua saya seperti ini lalu menyikapinya bagaimana itu tuh kita lebih bisa memahami pastilah orang tua kan apalagi terkait dengan cucu misalnya kamu kok anak kamu diginiin sih dulu anak kamu ilus banget itu kurang easy kan sakit istrinya cuman kalau kita bisa konten misalnya kita tuh yakin bahwa oh iya ini sudah sesuai yang misalnya dokter Gizi sarankan sudah sesuai karena saya juga masih mencoba pun dia kurang masih kurang ilmunya sebagai ibu iakui aja sih gitu kan ianya emang masih belajar jadi gak ada baper gitu loh gak ada sakit hati kelapangan hati kelapangan dada belum mikir kasan itu udah ya baper duluan gitu ya sekarang itu kan digembur-gemburkan masalah itu ya luka rumah masa kecil akhirnya aku gak mau punya anak manusia itu kan ketika tidak tahu itu meningkat kecemasnya karena gak tahu tapi kalau misalnya saya tahu ada Allah yang menjamin keselamatan saya nanti dan sekarang yaudah apa yang harus dikhawatirkan terima kasih